Saat ini berbagai partai politik menunjukkan sikap saling merangkul satu sama lain padahal kita tahu pada saat kontestasi politik yang dulu elit politik juga yang akhirnya membuat masyarakat terpecah belah. Sekarang bagaimana Kang Pipin membalikkan keadaan tersebut? Elitnya memperlihatkan diri seolah-olah sudah berdamai tetapi masyarakatnya kan belum sepenuhnya seperti itu. Kita harus memaknai sejak awal kami di PKS memahami pertarungan di Pilpres, Pileg, Pilkada itu bukan peperangan. Bukan permusuhan, tetapi itu kompetisi fasta bikul hoeret. Siapa yang paling baik menyampaikan berdasar, tokoh, saya kira dan kemudian program kerja itu yang ingin kita tampilkan. Jadi ketika ada oknum atau pihak yang berpikir bahwa oh itu terjadi permusuhan, saya kira disinilah posisi elit yang harus meluruskan. Jadi pendidikan politik kepada... Terima kasih. Terima kasih.